Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Assalamualaikum Today aku mau bikin Paru Balado sayangnya Paru Balado ini salah satu menu Favorit aku, cuman aku jarang bikinnya Karena kenapa? Karena nyari paru disini susah banget sayangnya Khususnya daerah Perth, daerah northnya ya Daerah rumahku itu susah sekali nyari paru Limpa, kayak jeru-jeruan sapi itu Jarang sekali yang jual Tapi kalo di daerah South Perth itu banyak banget Yang jual, karena banyak orang Indonesia yang tinggal Daerah South, jadi banyak yang jual Jeroan sapi ya Jadi ini stok terair aku yang akan aku masak Makanya aku dayaman-dayaman banget Masaknya ya, oke sekarang Saatnya aku untuk menunjukkan Bumbunya, simple banget kok sayangnya Oke, kita lihat Nah ini bahan-bahannya, gampang sekali ya sayangnya Disini ada serai 2 batang Sama daun salam 4 lembar, paru ini Ada 500 gram ya parunya aku Sudah aku cuci bersih Ini ada air 1,5 liter Buat rebusannya Disini aku ada cabai merah besar Sama cabai merahnya ada 6 Cabai rawit ada 15 Tapi cabai itu bisa kalian sesuaikan ya Kalian suka pedas banget Ya rawitnya dibanyakin Tapi kalo kalian gak terlalu suka pedas Tapi maunya Maksudnya cabainya banyak ya Cabai merahnya dibanyakin Kalo di Indonesia ada cabai keriting Kalo disini gak ada Jadi kalo bisa ada cabai keriting Pake cabai keritingnya Cabai keritingnya dibanyakin Jadi bumbunya tuh banyak sekali Enak kalo makan paru tuh Bumbu cabainya banyak Pedas atau tidaknya itu tergantung dari cabai rawit Oke Karena aku gak punya cabai keriting Jadi aku cabai besar aku pake Pake Dianistan ya maksudnya ya Jadi cabai itu 15 Kalo gak suka pedas Kurangin boleh rawit ya Tapi aku saranin Cabai keriting atau cabai besar ini dibanyakin Oke Dan disini ada 10 Siung bawang merah 10 atau 15 Ini aku pake 10 Tergantung Bukini berapa banyak Ini aku ada 10 Siung bawang merah 4 Bawang putih Siungnya Tapi ini bawang putih besar sekali sayangnya Jadi kalo kalian kecil-kecil kasih 6 Ini gak apa-apa Ada tomat setengah Ada terasi Sedikit aja segini Terasinya merek apa aja lah Aku gak tau Kalo merek Indonesia ini aku beda Buka merek Indonesia Jadi Begitu deh ya Dan Aku udah siapkan panci sayangnya Panci Yaudah Kita mulai dari Ngerebus parunya dulu Dan nanti Oh iya aku lupa Bahan ini aku blender Blender tapi blender kasar Kalo blenderan kamu bagus Untuk blender kasar Gak apa-apa di blender kasar Tapi sayangnya blender aku tuh Terlalu halus Jadi aku blender asal Abis itu aku ulek Jadi tekstur cabai itu Gak terlalu halus Ya Jadi gak kayak bubur cabainya itu Oke Jadi aku saranin Kalo kalian tidak males ngulek Langsung aja di ulek Ya Kalo saya agak males ngulek Sebanyak ini Jadi saya pakainya blender Apis aku blender kasar Baru aku Ulek sedikit Dan disini ada garam Gula Royco Begitu aja ya Oke sekarang kita rebus Parunya Disini sudah ada panci besar Kita tuang air Untuk merebus parunya Kira-kira setengah panci lah ya Jangan terlalu penuh Nanti melepuk Apa Keluar dari panci Kau pasti rebus Oke Dan kita tuang Parunya Karena itu usia daerah panas ya Parunya Serah 2 biji Salam 4 lembar Dan kita tuang garam Bentar ya Saya ambil garamnya dulu Garam sekitar Satu atau Dua sendok makan Ini aku sendok teh ya Satu Dua Aku pakai Tiga sendok teh Garam Ini kita rebus Sampai matang Parunya Sampai empuk ya Jadi kalau misalnya Kalau gak belum matang Nanti Pas kita makan Jadi cuy Cuy itu kayak apa sih Susah dikitnya Tapi Kita buat Ini separuhnya Bener-bener harus matang sekali Biar digigitnya Enak ya Oke Sekarang kita persiapkan Bumbu-bumbunya Oke Bumbunya ini Kita Mulai Nah permisa Aku mau masukin Bawang merahnya dulu Ingat blender kasar aja ya Blender kasar Habis itu kita lanjut di ulek Uleknya ulek kasar Bawang merah Salah bawang putih Oke Bentar ya Bawang putihnya belum ke blender Sedikit lagi Sedikit lagi Kita lanjutin di ulek ya Oke Sekarang Ini kita taruh di ulekan Ini ulek aja Kita tuang di ulekan Nah kita tuang Bawang putihnya Bawang merahnya Disini Kita ulek dulu Ini kan udah agak halus Kita ulang asal aja Sembari kita ulek Sembari kita ulek Kita urus Bawang merahnya Eh bawang merah Cabai cu Nah Gak apa-apa bekas blenderan bawang Itu gak apa-apa Kita masukin cabai Rawit Semuanya Ini sudah dicuci bersih ya Ingat blender kasar aja Bu-ibu Cabai 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 Yang merah Yang besar Yang besar Uuuh Tideng sekali Baunya Oke Jadi matiin Enggak Matiin enggak Karena buat make sure aja Jangan terlalu halus ya Sedikit lagi Karena katanya ribet Tapi aku pengen dapetin Hasil tekstur yang bagus Kenapa susah banget Colok ya Ini satu masih belum ke blender ini Kenapa si abang ini Keringnya tajam kali Oke Darsina Ntar kita ulek ini dulu Karena tadi ada bawang putih belum kok Ini Nah Sudah segini aja Mau terlalu halus Aku senjuk ya Teksturnya ya Nah Seperti ini ya Teksturnya Jangan terlalu halus Dan Kasar aja Aku suka bawang merahnya banyak Karena nanti Jadi Parunya Banyak bumbunya Begitu loh mbak Ngerti kan Bumbunya banyak tuh Enak Pagi lo becak-becak di nasi Udah lapar dulu Tidak ada cabai merahnya Tidak ada cabai merahnya Tidak ada cabai merahnya Belum terkiling satu Ini ya Tapi yang lain Sudah 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 Terkasar Nah ini Teksturnya Aku mau Kasar Ini Tidak ada cabai merahnya Ini nanti saya urus Pokoknya cabai merahnya Pokoknya cabai yang saya mau Seperti ini mbak Kelihatan kan Terus sudah kasar Seperti ini Jangan halus ya Ingat kasar Teksturnya seperti ini Yang saya mau Nah Disini Oh iya Saya lupa kasih tau Tadi ada asem jawa ya Ini asem jawa Aku pakai yang pasta Kalau nanti Tidak ada pasta Gak apa-apa Aku pakai asem jawa Ada terasi Ada tomat Setengah Jadi tomatnya kita iris-seris Oke Let's cooking Nah permisa Hasil blenderannya ini Maksudnya bekas blenderannya Jangan kamu taruh cucian piring Kita kasih air sedikit Nanti Soalnya nanti kita kasih Kalau yang suka parunya basah Aku kasih air sedikit Jadi aku pakai air keran Kalau sini air kerannya besi Segini aja Tuh Kalau kalian pakai air mateng ya Jadi agak nyemak-nyemak gitu Nanti Aku suka yang agak Ngemak-nyemak Gimana gitu ya Tuh Sedikit aja Nanti kita tuang Oke Mari kita masak Kita lihat parunya Kayaknya udah mateng ini ya Kita bisa angkat Terus aku potong-potong Potong-potong dadu Kalian terserah mau sesuai Selera Terserah mau panjang-panjang Mau lonjong-lonjong Pasnya mau potong dadu Oke Saya angkat ya Saya tiriskan dan saya angkat Saya potong-potong Sekarang aku potong-potong dadu ya Ngembang kayak apa ya Tuh Tuh kalau darahnya Tuh kalau darahnya Wuhh udah gelinding Kom Teng Tuh Ya Kita potong dadu-dadu Mbak-mbak ibu-ibu Semua yang ada disini Potong dadu Mau potong Panjang-panjang Skarpmu Tuh Oh Oh That's so easy Eberma Huh That's so easy To cut with that Yeah Because the The knife is really sharp Do you love it? Yes You love it You think of the best knife in the world Not in the world Nah Potongnya sebesar ini Oh Segini ya Ya ukurannya segini Oke Kalau kalian mau lebar-lebar Mau lebar seperti ini Ya gak apa-apa Terserah ya Oke Aku potong dulu Aku habisin semuanya ya Setelah dipotong Dadu Aku goreng pakai minyak panas ya Tapi inget gorengnya setengah matang aja sayangnya Jangan terlalu matang Setengah matang Karena aku gak suka garing Ini kalau kalian suka garing Gak apa-apa Dimatengin Kalau aku ini kan sebenernya udah matang Karena direbus tadi kan lama sekali Maksudnya aku digorengnya setengah garing aja Karena aku gak suka terlalu garing Jadi aku gorengnya setengah garing aja ya Oke kita tunggu Oke ini udah setengah matang Sudah setengah garing maksudnya ya Saring ya Baru kita tumis Mama Wah Di sini kita mulai bikin tumisan ya Nah ini ada minyak sedikit ya Jangan banyak dulu minyaknya sekitar 3 sendok makan Minyaknya sudah panas ya Kita tuang bawang merah dan putihnya Apinya sedang Kita tumis sampai Bawang merah dan bawang putihnya layu dan matang Penggorengannya saya ganti yang besar ya Tokoto gak muat Kita pindahin Nah setelah bawang buah necokat seperti ini ya Kita masukin cabai Cabai yang tadi di blender kasar ya Kita kasih minyak sedikit Minyak goreng ya Sedikit-sedikit jangan langsung banyak Kita tumis sampai cabainya matang Minyaknya sampai dikit-dikit gitu ya Jangan langsung banyak Oke Gitu Kamu masukin Teraki Teraki lagi Merekon tau Masa begini makanya Kita aduk sampai matang Nah ini aku tadi aku masukin asam jawa 1 sendok teh Sama tomat Yang diiris Aku aduk jadi satu seperti ini ya Tadi lupa ke video Intinya tomat masukin sama asam jawa 1 sendok teh Tomatnya setengah tadi ya Sudah diiris Terus kita masukin Garam Garam aku masukin setengah Eh 1 sendok teh dulu Terus Kaui pas api Aku masukin 1 sendok teh dulu Nanti kita bisa kasih rasa Dan kita masukin gula pasir Gula pasir aku masukin 2 sendok teh Oke Terus kita aduk Alhamdulillah Oke Habis itu Kita kasih ini tadi ya Tadi air yang masih bener tadi Jangan semuanya Nah setelah itu Nah setelah itu Setelah itu Kita masukin parunya Tuh ya Kita aduk rata bubuk Sudah seperti ini Kita isi perasa sayangnya Nomor 1 Ini aduk rata bubuk Ini aduk rata bubuk Ya Allah Aku kasih setengah sendok Sari seperempat Tah seperempatan Garam Randan Aduk Empuk banget Parunya Saya tadi aku rebus lama banget Semakin lama lu rebus parunya Semakin empuk Jadi gak kayak kaya Terimakannya Enak banget Misalnya udah enak Mantap Kita pindahkan ke piring cantik Bu ibu Lebih banyak masak di rumah Irit Ya Jangan di luar terus mah Boros Terus belum tentu bersih Kalau kita masak sendiri kan Udah tau kebersihan buat diri sendiri Masak mau cabainya sabrak Juga buat diri sendiri Mantap sekali Mantap sekali Kelar Kelar Inilah paru balado Alas safe ayu Sumpah Ini dong abong Enak banget Parunya empuk Tidak kayak karet Karena direbusnya lama Jadi permisah boleh coba Para teman-temanku boleh coba Dan jangan lupa Kalian kalau ricook masakan aku Tolong di mention nama Instagram aku ya Di tag nama aku Kalau ini resep dari aku Selamat mencoba Selamat mencoba Sumpah Selamat mencoba Terima kasih Lihat.. Lohan tuh udah dipijak-pijak begini sayang ya Inak banget.. Gue gak banget.. Ini saya mau ngayakan setiapnya Hmm.. Hmm.. Ya, right.. Why? Hmm.. Hmm.. Uff.. Nih.. 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 Oh.. Hmm.. C'mon, man.. Hmm..